Berbicara mengenai dunia bisnis, persaingannya selalu ketat, karena banyak aspek yang mempengaruhinya. Sebut saja aspek pasar. Pasar atau target pasar begitu dinamis, karena preferensi orang dalam membeli produk berbeda-beda. Kemudian dari aspek ekonomi, kebutuhan dan kemampuan orang dalam melakukan pembelian produk dipengaruhi melalui kemampuan finansial yang mereka miliki. Belum lagi adanya aspek demografis dan budaya yang sangat kental di Indonesia. Hal itu yang membuat perusahaan atau sebuah brand berlomba-lomba melakukan strategi marketing untuk berkenalan serta mencari target pasar yang akurat. Invest in technology, big data, sampai menggait public figure yang dapat mendongkrak merek yang mereka miliki. Apakah itu semua bisa berhasil? Jawabannya tergantung. Dari sisi engagement, produk atau merek yang mereka miliki mungkin akan meningkat. Konsumen tentunya akan lebih aware terhadap brand yang mereka miliki. Namun untuk urusan return on equity sepertinya masih jauh. Dengan cash flow yang sehat saja rasanya sudah cukup bagus untuk bertahan. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh brand besar untuk terus mendongkrak penjualan mereka? Jawabannya adalah S3 Marketing. Yap, istilah S3 Marketing saat ini sedang marak-maraknya. Istilah S3 Marketing sendiri sebenarnya adalah kreativitas sebuah brand dalam mempromosikan produk yang mereka miliki. Media promosinya pun sama, tetapi hanya saja kemasannya yang dibuat unik serta membuat konsumen ikut dalam euforia promosi tersebut. Kita ambil contoh kasus. Arief Muhammad dikenal sebagai konten creator sekaligus pengusaha sukses yang mahir dalam memanfaatkan teknik S3 Marketing. Beberapa kali, mulai dari bisnis yang ia glutis sampai merek lain yang Arief promosikan, semuanya berhasil memikat hati pasar. Lalu bagaimana S3 Marketing yang dilakukan Arief Muhammad? Pertama, Arief Muhammad selalu membuat riset kecil-kecilan dengan melakukan tanya-jawab atau berinteraksi dengan followersnya terkait realita kehidupan. Di sini kekuatan Arief Muhammad dalam memanfaatkan momen tersebut untuk mengetahui kemauan pasar. Kedua, setelah mengetahui respon dan reaksi pasar, Arief Muhammad mempromosikan brand atau produk yang sedang ia siapkan secara tersirat di media sosial secara berkala. Tahapan yang terakhir yang selalu dipersiapkan Arief Muhammad adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah final evaluation sebelum rilis produk atau merek yang sedang dipersiapkan. Di sini, Arief Muhammad akan membuat sebuah anti-klimaks kisi-kisi produk atau merek yang akan diluncurkan. Wajib untuk dicatat dan diingat, ramuan setiap perusahaan, brand, dan individu dalam meracik strategi marketing berbeda-beda. Tetapi dari Arief Muhammad kita bisa belajar bahwa segala sesuatunya harus dipersiapkan melalui riset, survei, dan mempersiapkan strategi yang pas dalam meracik S3 Marketing. ATM masih menjadi favorit marketer, yaitu amati, tiru, modifikasi, bisa menjadi pilihan kalian dalam membangun brand yang kalian miliki.